Hilangnya bayi berusia 12 hari di Kabupaten Cianjur secara misterius kini mulai terungkap. Hilangnya bayi tersebut ternyata rekayasa yang dibuat oleh sang ibu bayi. Ia sengaja menitipkan anaknya kepada temannya dengan alasan tidak sanggup mengurus buah hatinya sendiri. Setelah sebelumnya warga di kampung Balengbeng, desa Mayak, kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur, digigerkan hilangnya bayi secara misterius kini sudah terungkap. Muhammad Dafa bayi berusia 12 hari ini akhirnya kembali ke rumahnya dengan kondisi sehat. Bayi yang awalnya hilang ini ternyata semua hasil rekayasa dari sang ibu yang sengaja dibuat untuk mengelabui keluarganya dan warga. Padahal bayi dititipkan di rumah temannya yang berada di kecamatan Ciranjang pada minggu dini hari kemarin tanpa sepengetahuan sang suami. Bisa ceritain teh itu kembalinya anak teteh itu gimana ceritanya? Bisa kembali tiba-tiba? Bayi dikembalikan oleh teman dari sang ibu bayi ini pada Senin dini hari kemarin, lantaran takut dituduh menculik karena peristiwa ini sudah ramai di media sosial. Sang ibu bayi dan suami beserta temannya diperiksa di Mapolsek, Cibber. Dalam keterangannya, sang ibu mengaku tak sanggup mengasuh buah hatinya yang masih berusia 12 hari. Lantaran dirinya merasa tertekan dari orang-orang terdekatnya karena tidak bisa menyusui anaknya dengan asik. Dirinya ingin menyusui anak pertamanya itu dengan susu kemasan, namun orang-orang di rumahnya melarangnya. Ibu muda yang masih berusia 17 tahun ini juga beralasan sengaja menitipkan anaknya karena ingin bekerja. Melihat kondisi suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan. Yang dianggap budak kaya saudara teman dekat. Jadi dugaan sementara memang ini harus lebih mendalam kita lakukan pemiksaan. Hari ini kita masih lakukan pemiksaan oleh kejahatan reskrip terhadap pelaku yang diibunya sendiri. Apa penyebab anak ini diserahkan kepada orang lain yang katanya si teman. Sementara itu pihak kepolisian masih mendalami motif dari ibu bayi yang dengan sengaja merekayasa peristiwa ini. Meski demikian pihak kepolisian nantinya akan mengupayakan untuk dilakukan restorasi justis mengingat kondisi bayi yang kini membutuhkan sang ibu. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!